Ketika Allah membuat hidupnya mudah, lupa saatnya murah yang benar-benar minta pertolongannya Allah. Sehingga terbagi manusia menjadi tiga dalam minta penikmat ini. Meski pada dasar prinsipnya Allah subhanahu wa ta'ala menuntungkan kita untung karena biasa bersyukur terhadap semua nikmat. Cuma cara bersyukur orang beda-beda. Ada yang sesuai dengan syarihan. Ada yang berkata dengan pertentangan sama sekali dengan syarihan. Karena dia ekspresikan syukur terhadap nikmat yang berada diberikan. Yang berada diberikan. Dalam peran Allah katakan. Katakanlah rahmat Muhammad. Katakanlah. Bipuntillah. Karena mendapatkan karunia dari Allah. Wabirrohmati. Dan sebab rahmatnya lah. Karena mendapatkan karunia lebih. Kemudian karena mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Wabidzadika. Oleh karenanya silahkan bergembira. Dalam menghadapi kegembiraannya kemudian manusia juga berbagi menjadi nikmat. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal. Ada orang yang ketika Allah berikan nikmat bergembiranya berlebihan. Sehingga membalimi dirinya sendiri. Mereka ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Pertamanya usia. Pertamanya nikmat. Naik jabatan. Kemudian semua. Alhamdulillah yang dia impikan dia dapatkan. Ada orang yang lupa diri. Lupa daratan. Lupa kalau dulu ketika sulit. Hidupnya menangkap pangan tinggi-tinggi. Meminta pertolongan Allah. Ketika Allah membuat hidupnya mudah. Lupa terhadap zat yang dulu yang pernah minta. Pertolongan Allah. Ketika sehat. Lupa bahwa dulu. Mas ketika sakit. Pernah ketika sakit. Minta doa kepada Allah. Amin akrabkan dirinya kepada Allah. Namun ketika sehat datang. Kemudian sakitnya hilang. Banyak manusia yang mengolah dikulasi. Kembali kemudian kepada kebiasaan. Permaksiannya. Lupa bahwa pernah ada masa. Dimana kita. Duduk. Lemas. Lesu. Kehilangan tenaga untuk berwarna. Maka jamaul yang menguangkan. Dan jamaul yang menguangkan adalah syirik. Sesungguhnya syirik. Adalah berwarna yang lebih besar. Ketika orang kaya. Dia percaya bahwa dengan kekayaannya. Dia bisa menguasai segalanya. Ketika orang kaya. Dia percaya bahwa lahatannya ini. Nanti yang akan membuat hidupnya aman. Nyaman. Terteram. Ketika dia memiliki jabatan. Dia percaya bahwa jabatannya ini. Nanti yang membuat hidupnya. Lurus. Lempak. Mantap. Ketika di sebaliknya. Ketika ada orang yang susah pun disandarkan. Ketika karena kemiskinannya dia susah. Karena ketiadaan kekuasaan yang ini. Ini yang menjadi sempit. Maka sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan seperti ini. Termasuk dikirkan. Keyakinan yang membawa kita pada macam orang yang pertama. Mereka yang boling kepada dirinya. Kemudian yang kedua. Ada orang yang muktasif. Di dalam mendapatkan nikmat dari Allah. Wabik khusus nikmat berupa. Mendapatkan pengetahuan agama. Jadi bapak-bapak ibu-ibu orang yang terbaik. Ketika Allah mahu kita ini baik. Bukan kemudian untuk memberikan jabatan yang tinggi. Kekuasaan yang bagus. Jadi yang banyak. Jadi ini penting. Tetapi bukan ini tujuan. Bukan ini yang menjadi ciri orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Dan karena Nabi SAW yang menunjukkan. Lalu dikirkan oleh Allah. Yuma kimp, 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 kimp. Siapa-siapa. Al-orang yang akan kita kebaikan. Ada badanya. Maka orang akan pahamkan dia pada agama. Bukan berarti harus jadi ustaz. Yang buat belo-belo. Baca. Sudah. Jadi ketika dia jadi pejabat. Rektor. Dekan. Petua. Kepala. Lembaga. Hal itu menjadikan hatinya lebih condong pada agama. Lebih takut. Terima was diri. Senang. Senang pada hal-hal yang berbau agama. Senang pada kajian. Kajian-kajian itu harus. Malaupun ini harus seperti itu. Terus hari. Melanjang kita mulai januari 2020. Berbahaya. Kita termasuk keadaannya. Masih itu bergantung-gantung boleh. Karena kajiannya seperti terus. Dan. Ya maaf. Memang Allah. Muqtasid di sini. Perhafal seperlunya saja. Yang penting menggugurkan. Buat jiba. Wahku tak hadir. Wahku tak. Minta. Yang penting pas rektor sudah datang. Kita hadir. Wahku salaman. Insya Allah sudah selesai. Cukup mengabsir. Ini jemaah. Ya maaf. Nah mudah-mudahan kita akan masuk golongan yang kedua ini. Hasil. Nah apa lagi. Kemudian. Kalau kita. Ini sikap yang puluh kita berbaiki. Yang maaf. Dan jika kita bertemu. Kita juga sampai kemudian. Apa katanya. Adalah benar segalanya. Akal kita mesti berfungsi. Adalah lantasan syairah. Quran sunnah. Berkentangan dengan akal. Quran sunnah. Oh. Bagaimana cirinya. Kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan. Hanya bisa kita lakukan yang terbaik. Itu dalam bentuk buah pemikiran. Maka berpikiran sebaik-baiknya. Tindakan bertindak yang sebaik-baiknya. Perkataan. Keputusan. Tanda tangan. Maka. Kita lakukan hal-hal. Keperasaan. Keputusan yang apapun. Yang kita miliki. Dengan sesuatu yang bisa kita mengatakan. Kebaikan. Itu siapa. Itu siapa. Ini tidak berwarna dirimungan sekitar kita. Keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik. maka ini adalah manusia ideal yang kita harapkan lahir seiring dengan pergantian tahun 2019 masuk ke 2020 mudah-mudahan Allah SWT memberikan pidayah-pidayah kepada kita sehingga tahun 2020 dan kedepannya kita menjadi orang yang jenis yang ketiga sahabim bin khairan senantiasa berupaya melakukan yang terbaik berkuat yang terbagus untuk diri, keluarga, modul khusus persyarikatan Muhammadiyah melalui amat usaha Universitas Muhammadiyah dan kita perlu kacapkan dalam-dalam di dalam hati kita bahwa kampus ini ada waktu serikatannya maka gelombong harus jadi dekat, jadi pejabat, jadi kapoli semuanya dalam langkah dakwah dalam langkah mengembangkan islah sampai nanti terbentuknya masyarakat islah yang sebenarnya benarnya dosen yang islam mahasiswa yang islam berdapatan islam maka insya Allah tahu untuk pendidikan kita akan menjadi mahasiswa bahwa anak-anak ini mahasiswa Allah SWT dan kita sudah menjadi seberapa seharusnya kita menyongsong datangnya terus terlalu keberadaan yang takut ini dengan berkuat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya akhir-akhir begitu saja sudah sekarang mengisi darwah masih diselesaikan insya Allah akan mereaktifkan datang yang begini demikian mohon maaf sekalian kekurangan bila itu bimba dinayah Assalamualaikum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton